Oke, kita kembali lagi di soal matematika sesuai sum nomor 7 Diketahui matrik P, 12, 4, 0, minus 11, Q, X, 2, Y, minus 11, 11, R, minus 1, 0, 1, minus 1 Jika matrik P digelikan R sebagai matrik Q, tanda dengan X, minus 4, Y Nah ini soal mudah banget buat matematika sesuai sum, coba teman-teman kerjakan dulu Sampai ketemu, baru nanti kita bahas baru-baru, oke Oke, sudah ketemu, yuk kita bahas Katanya nih, matrik P digelikan matrik R sebagai matrik Q Udah kita kerjakan aja, matrik P, 12, 0, 4, minus 11 Diketahui matrik Q, matrik R maksudnya, minus 1, 1, 0, minus 1 Sama dengan matrik Q Ya kan, matrik Q, kita pakai biru deh Yaitu, X, 2, Y, minus 11, sama 11 Nah, ini biar cepat, kita fokus ke pengalian yang memasukkan nilai X dan Y Yaitu pengalian matrik ini dengan ini Kita mengasukkan matrik ini kan, nilai X kan Oke, paham? Yaudah, kita itu dulu 12 x minus 1, yaitu minus 12 4 x minus 1, yaitu 4, yaitu, berarti minus 12 ditambah 4 Oke, terus ini, yang kedua Itu menghasilkan nilai 2Y 12 x 0, 4 x minus 1, yaitu minus 4 Berarti ini minus 4, ya kan? Yaudah, ini terserah lah Kotak ini kotak deh Ini sama dengan X sama dengan 2Y Ini minus 11, ini 11 Yaudah, kita langsung dapat nih Minus 12 x tambah 4 Yaitu minus 8 sama dengan X Minus 4 sama dengan 2Y Atau 2Y dengan minus 4 Y-nya sama dengan minus 2 Yang ditanya adalah X minus 4Y X-nya minus 8 Dikurangi 4 Jadi kan Y-nya minus 2 Oke, berarti apa? Minus 8 ditambah 8 Hasilnya yaitu 0 Jadi jawabannya adalah yang A Oke, sampai sini paham Jadi, menurut Goh pribadi Tidak usah mengalihkan ini yang bawah Karena pasti ntar hasilnya juga disini Minus 11 sama 11 Cukup kalikan yang mengandung nilai X sama 2Y Oke, itu aja Kalau masih belum paham Coba ulangi lagi Kita lanjut ke soal nomor 8 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.